Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Selasa 19 September 2023 menahan Direktur Utama PT. Pertamina Prosero periode 2009 hingga 2014 Karen Agustiawan atas dugaan korupsi pengadaan Liquified Natural Gas atau LNG Karen dianggap merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan sekitar tahun 2012 PT. Pertamina Prosero memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia Saat itu Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquifaction atau CCL LLC Amerika Serikat Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT. Pertamina Prosero dan tidak melaporkannya dalam lingkup rapat umum pemagang saham Sehingga tindakan tersebut tidak mendapatkan restu dan juga persetujuan dari pemerintah pada saat itu GKK alias KA Direktur Utama PT. Pertamina Prosero tahun 2009 sampai dengan 2014 Untuk kebutuhan proses penyidikan Penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA Selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 Di rumah tahanan negara KPK